Ria Ricis tak sanggup menahan air mata saat putrinya Moana ingin bermain bareng tekurian. Tak mungkin rasanya di situasi saat ini namun Ria Ricis berusaha untuk tegar di hadapan putrinya. Ria Ricis masih tertutup jika ditanya soal perceraiannya dengan tekurian. Ricis mengaku memilih untuk melupakan apa yang sudah terjadi dengan rumah tangganya yang hanya bertahan sebentar. Lupa, kata Ria Ricis Raya tersenyum saat menjadi bintang tamu di acara For Your Pagi Trans 7, Selasa, 13 Mei 2024. Kemarin sempat jatuh saat masih nikah. Kan hidup gak jatuh terus, jatuh dan bangkit lagi, kata Ricis. Menurut Ricis, ia boleh saja terpuruk, namun ketika di depan putrinya, Moana, ia akan bersikap menjadi ibu sekaligus teman yang selalu ceria. Dikatakan Ricis, sampai saat ini Moana belum memahami, apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan tekurian, Moana, belum, tau, lah, dia belum bisa bicara satu kalimat. Dia agak speed delay, kata Ricis, yang ngalir saja gimana, yang penting di depan anak gak sedih, gak murung, harus jadi teman main yang menyenangkan, kata Ricis. Bagi Ricis, kini yang terpenting adalah melanjutkan hidup dengan orang-orang tersayangnya, ibu dan putri kecilnya, Moana, mereka segalanya, ibu dan Moana segalanya, kata Ricis. Selain itu berikut ini ramai beredar video viral aksi Ria Ricis dianggap nyinyir ke putri da. Semua berawal dari sang biduan mengungkapkan rasa bersyukur dan bahagianya memiliki suami, Abdul Aziz. Namun ketiba, Ria Ricis merespon dengan sindiran. Sindiran Ria Ricis itu pun menjadi bulan-bulanan netizen dan viral di media sosial. Seperti diketahui, putri da atau putri isnari baru saja melepas status gadisnya. Ia dinikahi seorang anak pengusaha tambang, Abdul Aziz. Pernikahan digelar dengan begitu mewah dan meriah. Putri da lantas membagikan pengalamannya menjadi pentantin baru dalam sebuah acara pagi-pagi ambiar. Namun kebahagiaan putri isnari tak disambut baik oleh Ria Ricis. Pasalnya Ria Ricis berceletuk seperti masa bahagia seorang pengantin baru hanya sesaat. Sontak saja potongan dari acara pagi-pagi ambiar itu pun viral di media sosial.